Salam Jogja Istimewa, salam jumpa dalam Jogjapedia Sapa Aruh Digital Edukatif. Saya Stephen Tonglo. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar profesi advokat dan organisasi advokat. Di sini telah hadir Pak Irsyad Tamrin, SHMH, selaku pimpinan Pradi DIY. Pak Irsyad, dapatkah menjelaskan tentang Pradi itu apa? Pradi itu adalah seandakan dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Pradi adalah organisasi profesi yang menaungi profesi advokat di Indonesia. Advokat sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi yakni memberikan dampingan dalam bentuk jasa hukum, layanan kepada masyarakat, pendampingan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Begitu pentingnya Pradi ini bagi kita, kemudian dalam hal ini kapan nggak Pradi ini didirikan Pak? Ya, Perhimpunan Advokat Indonesia itu didirikan pada tahun 2003 dari mandat adanya Undang-Undang Advokat nomor 13 tahun 2001, di mana di situ memang dimandatkan profesi advokat harus menjadi satu ataupun tunggal. Profesi advokat ini harus dinaungi oleh suatu organisasi tunggal karena ini bagian berfungsi untuk menegakkan kode etik profesi, bagaimanapun juga profesi harus diawasi dalam pelayanannya. Organisasi profesi ini berfungsi untuk satu, mengawasi kode etik advokat, yang kedua dia juga memiliki program-program layanan kepada masyarakat, seperti contohnya adalah memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, yang kedua dia memiliki fungsi juga meningkatkan peningkatan kualitas kepada anggotanya, apakah dia melakukan pendidikan berkelanjutan, kemudian yang kedua dia juga bagaimana mendorong advokat ini memiliki soliditas dan soliditas antar sesama rekan profesi. Berarti ini sejalan dengan konsekuensi bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum yang dianud secara restat dan kesejahteraan. Kemudian Pak, dalam hal ini, apakah yang menjadi dasar pemikiran atau reasoning munculnya peradi ini Pak? Ya, tadi yang sebagaimana saya sudah utarakan di awalnya, munculnya peradi ini adalah amanat daripada undang-undang. Nah, undang-undang sendiri memang menyebutkan bahwa harus dibutuhkan suatu organisasi yang tunggal, sebagai wadah daripada advokat. Nah, peradi ini adalah salah satu organ negara, tetapi bersifat mandiri, karena dia tidak dibayar oleh negara, dia bersifat mandiri, tetapi dia menjalankan fungsi-fungsi kenagaraan, yakni melakukan penegakan hukum. Jadi, advokat itu adalah penegak hukum, tapi dia bukan aparat, sehingga dia dikatakan adalah organ negara yang bersifat mandiri. Oke, untuk di Jogja ini Pak, peradi ini ada di mana saja Pak, kantor-kantornya? Ya, untuk di wilayah daerah Simewa Yogyakarta, peradi tersebar di lima kabupaten, empat kabupaten dan satu kota, ada di Monosari, kemudian Sleman, kota Yogyakarta, Bunung Kidul, maaf, Kolon Progo, dan Bunung Kidul. Bantul, maaf ya. Bantul. Selanjutnya Pak, dalam hal ini, siapa-siapa saja pengurus yang berada di dalam lingkup yang sudah Bapak sebutkan, sekiranya bisa disebutkan satu per satu lebih baik, tapi kalau misalnya tidak bisa, mungkin yang menempati posisi-posisi strategis saja Pak. Ya, di setiap kabupaten dan kota, itu dimimpin oleh Ketua DPC Peradi, kalau untuk DPC Bantul itu dipimpin oleh Rekan Jayaputra Arsyad, kemudian DPC Sleman oleh Rekan Haryanto, kemudian DPC Wonosari itu dipimpin oleh Rekan Suyanto, kemudian DPC Kulon Progo itu dipimpin oleh Rekan Sidik, dan kemudian saya sendiri memimpin DPC Kota Yogyakarta, ex-efficio sebagai koordinator wilayah Peradi Yogyakarta. Oh ya, ya. Mungkin itu sekilas informasi yang memperkaya pengetahuan kita sekarang, dan juga mungkin dalam hal ini Pak, apakah dalam praktik advokat ini memiliki hak yang istimewa Pak? Ya, profesi advokat juga memiliki yang namanya hak imunitas ya, di mana yang disebut hak imunitas itu adalah ketika dia menjalankan profesinya, dia dilindungi oleh undang-undang. seperti contohnya satu, dia tidak boleh membrocorkan rahasia klien, demi kepentingan perdagangan hukum dalam pembelaan klien itu sendiri. Sehingga kemudian yang kedua, advokat tidak boleh diidentikan dengan klien, namanya ketika advokat mendampingi kliennya yang disangka atau didakwa melakukan pembunuhan. Tetapi kemudian advokatnya didentikan bahwa advokat membela pembunuh, nah itu tidak boleh didentikan. Itulah yang namanya hak imunitas. Iya, iya, iya. Oh, ternyata advokat ini memiliki hak imunitas serta juga hak yang sangat istimewa. Kemudian dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, apakah ketika advokat menjanjikan bahwa dia bisa menangkan sebuah kasus, apakah itu masuk dalam rana etik atau seperti apa, Pak? Mohon penjelasan. Di dalam kode etik advokat sendiri itu memang ada beberapa kewajiban. Satu, yang kedua ada larangan-larangan. Yang ketiga juga ada hak. Nah, beberapa larangan-larangannya adalah satu, tidak boleh mengiklankan diri. Karena advokat ini sendiri adalah profesi yang mulia. Karena kenapa disebut profesi yang mulia? Satu, selain dia memang memberikan jasa hukum, tetapi yang kedua, dia yang namanya membela. Membela keadilan, kebenaran. Nah, disinilah posisinya dia sebagai profesi yang mulia. Nah, karena profesi yang mulia memang ada beberapa larangan-larangan. Termasuk yang pertama, tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien. Jadi, pada posisinya memang tidak ada. Seharusnya advokat itu menjanjikan kemenangan bahwa dia bisa memenangkan, menjamin 100% perkara tersebut bisa dimenangkan. Itu tidak boleh. Yang kedua, dia tidak boleh advokat tersebut mempromosikan dirinya di media masa. Mengiklankan dirinya seperti produk-produk, perusahaan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Nah, yang ketiga, dia kemudian tidak boleh juga, namanya advokat itu menjelekan rekan seprofesi. Sehingga itu menjadi beberapa hal larangan-larangan yang memang menjadi di dalam kode etik advokat. Terima kasih Pak Irsyad untuk penjelasannya tentang profesi dan kode etik advokat. Kemudian kita berlanjut sedikit, Pak, tentang permasalahan hukum yang ada di Yogyakarta. Secara khusus tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum di Yogyakarta. Apakah ada pengaruh atau seperti apa, Pak? Yang harus dipahami pas kepisahkannya Undang-Undang Keistimewaan, ini salah satu amanatnya adalah melakukan harmonisasi. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, disinilah kemudian bagaimana menjadi tantangan dalam implementasi ketika melakukan harmonisasi. Kedua, melakukan penegakan. Karena berarti kan hari ini kita ketahui sendiri. Di Yogyakarta, pada awal sebelum disahkannya Undang-Undang Keistimewaan, itu ada dualisme hukum agraria. Nah, sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan ini, kemudian harus diatur, direorganisasi penataannya, termasuk bagaimana pendataan tanah mana Sultan Gron dan PA Gron, mana tanah-tanah masyarakat yang setulah lama sudah dimiliki, kemudian bagaimana ke depan keistimewaan dalam hal pertanahan ini bisa memang betul-betul didaya gunakan untuk pelayanan masyarakat. Itu yang terpenting. Di luar beberapa bagian-bagian kesemewaan yang lainnya, seperti pemilihan, tidak ada pemilihan gubernur. Bagaimana kemudian struktur. Nah, ini yang harus kita lihat juga ya. Bahwa Yogyakarta sendiri, pada awalnya kan kita memiliki sebuah sistem ya, yang di daerah lain memang sudah tidak ada. Mengapa salah satunya Undang-Undang Keistimewaan ini ada di Yogyakarta? Karena daerah lain itu sudah tidak ada. Ada penghapusan daerah-daerah suap raja. Nah, di Yogyakarta sendiri tidak. Karena keraton yang masih sangat eksis. Kemudian yang kedua, alasan-alasan historis. Ada saat itu ya, bagaimana keraton Yogyakarta memiliki peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Termasuk juga memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tantangan hari ini adalah bagaimana implementasi daripada Undang-Undang Keistimewaan itu. Termasuk melakukan harmonisasi peraturan-peraturan di bawahnya yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder-nya. Karena bagaimanapun juga dalam proses yang namanya melakukan implementasi ini, tidak akan bisa berjalan efektif apabila masyarakat sendiri tidak memahami secara imparsial tentang subtansi dari Undang-Undang Keistimewaan tersebut. Nah, di Pradi sendiri kita memiliki beberapa program-program yang sebenarnya juga bisa sinergis dengan kesembuhan daerah sistem Yogyakarta. Walaupun memang ini di wilayah bagian penegakan hukumnya. Nah, salah satu contohnya di DPC Pradi Kota Yogyakarta, kita sendiri memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan khususnya kepada anak dan kaum disabilitas. Kita kerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan pendampingan dan lain bantuan hukum khususnya kepada anak perempuan dan kaum disabilitas. Itu salah satu contohnya. Di situ tadi menarik sekali ya bahwa tidak hanya menawarkan jasa yang juga di dalamnya ada kompensasi, tetapi juga Pradi juga memberikan penawaran jasa tanpa dibayar secara khusus untuk yang tidak mampu Pak ya. Kemudian menyandang disabilitas dan juga perempuan. Nah, dan kemudian Pak, dalam hal ini peranan Pradi dalam secara khusus untuk mensosialisasikan kegiatan atau program-program dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu sudah sejauh mana Pak implementasinya? Ya, tadi sudah saya utarakan sebelumnya, untuk di Pradi Kota Yogyakarta sendiri, kita sudah kerjasama dengan pemerintah kota, termasuk juga kita sendiri sudah kerjasama dengan pengadilan negeri untuk bagaimana mendorong advokat bersama dengan aparat penegak kumyadah untuk mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam wilayah penegakan hukum. Ini yang terpenting, karena transparansi dan akuntabilitas ini menjadi salah satu syarat ya, untuk mencapai yang namanya aksesibilitas keadilan ya, atau istilahnya akses to justice itu. Karena profesi advokat yang tadi dikatakan juga ya, sebagai sebuah profesi yang mulia, selain dia memberikan layanan jasa hukum, kita juga memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma, atau disebut juga pro bono publico. Sehingga ini menjadi salah satu kewajiban Pradi dan termasuk juga organisasi profesinya, untuk bagaimana kita bisa mendorong, bisa melakukan pengabdian masyarakat, baik kepada masyarakat miskin, termasuk juga kepada pemerintah. Nah, dalam hal terkait tentang Undang-Undang Kesimewan ini, kita sendiri di organisasi Pradi sangat terbuka, apabila memang diminta oleh baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah kota untuk memberikan masukan-masukan, baik terkait tentang melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terkait permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Iya Pak, ternyata seperti itu, program yang sudah dijalankan oleh Pradi secara khusus, yang sudah disampaikan oleh Pak Erset Tamrin SHMH, bahwa Pradi ini juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dalam mensosialisasi, kemudian tentang pemberian bantuan-bantuan hukum, tentang apa yang sudah dijelaskan tadi, Pak. Kemudian dalam hal ini, Pak, teman-teman di advokat misalnya dalam menjalankan sosialisasi ini, apakah juga diberikan jasa atau misalnya diberikan imbalan dalam mensosialisasi atau juga dilakukan secara cuma-cuma juga, Pak? Iya, untuk yang tadi disampaikan bahwa ini bagian daripada program pemberdayaan masyarakat, sehingga jelas ini layanan memang diberikan secara gratis, karena menjadi salah satu kewajiban organisasi profesi juga, itu melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuknya pengabdian kepada negara. Nah, disana salah satu kewajiban juga yang memang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh organisasi Pradi. Iya, mungkin demikian bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih, Pak Ersyad Tamrin, SHMH, selaku pimpinan Pradi DE, untuk waktu dan kesempatan. Dan saya mengucapkan kepada kita sekalian, bahwa begitu pentingnya organisasi Pradi ini, dalam peranannya dalam menegakkan hukum, secara khusus untuk orang-orang yang belum mengerti secara benar bahwa haknya juga dijamin oleh negara. Dan salah satu sarana atau tempat mengaksesnya bisa melalui Pradi, Pak ya. Jadi, semoga apa yang kami tayangkan pada kesempatan ini dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita sekalian. Sampai di sini perbincangan kita dalam talk show Jogjapedia. Salam Jogja Istimewa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.